Pemirsa kaum penyandang disabilitas yang ada di Kabupaten Bondowoso memproduksi sandal cantik berbahan limba plastik sisa kresek. Sejak dirilis, sandal ini mulai ramai dipesan melalui pasar online. Hal ini juga dapat memperdayakan kaum disabilitas. Limbah tas kresek biasanya langsung dibuang setelah dipakai, namun di tangan para penyandang disabilitas di Kabupaten Bondowoso, limbah tersebut didaur ulang menjadi sebuah sandal yang cantik. Ide pembuatan dimulai dari seorang divabel bernama Soni, warga kota Kulon, kecamatan kota Bondowoso. Inovasi pria 36 tahun ini kemudian ditulatkan kepada para penyandang disabilitas lainnya di Kabupaten Bondowoso. Pembuatan sandal darulang itu juga melalui beberapa proses. Awalnya tas kresek sisa dicuci bersih dan selanjutnya dipotong memanjang. Kemudian dipasang secara teratur, kresek dikepang layaknya rambut. Hasil kepangan lanjut dilem ke alas yang juga berbahan karpet, berbahan karet sisa. Motif pengeleman kresek dan motif sandal dapat diproduksi sesuai keinginan pemesan. Pada sandal juga bisa ditambahkan ornamen lain seperti bunga dari sedotan, sisa, serta kain perca. Dalam proses produksi tidak ada kesulitan, hanya saja pengeleman harus kuat. Harga yang dibanderol pun relatif murah, yakni Rp20.000 hingga Rp30.000 sesuai motif dan model. Untuk saat ini, produksi masih disesuaikan dengan pesanan namun sudah mulai banyak diorder secara online. Dari Bondoboso, Rizki Kurnia, National TV melaporkan.